Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil mengaku siap menjadi kandidat calon presiden di pemilu 2024. Pria yang akrab di sapakang Emil ini pun terbuka dengan peluang yang mungkin dibuka oleh Partai Amanat Nasional, PAN. Pernyataan tersebut disampaikan Rituan saat menghadiri acara workshop PAN di Bali, Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. Lalu, Kang Emil mengaku telah dinasihati oleh sang ibu untuk memilih roda kendaraan politiknya. Untuk itu, selama setahun, Rituan mengaku sudah berdoa agar diberi petunjuk mengenai pilihan partainya. Sementara, dalam acara workshop tersebut, PAN tidak hanya mengundang Rituan Kamil. Ada nama-nama politikus lain yang kerap disebut namanya sebagai kandidat calon presiden seperti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menanggapi hal ini, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno ikut memberikan pandangannya. Menurut Adi, nama-nama yang diundang oleh PAN adalah nama yang cukup potensial untuk menjadi kandidat calon presiden 2024. Terlebih, Adi menilai PAN memiliki suara yang cukup kuat dalam mendapatkan insentif elektoral. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!